Yes, ini adalah game lama yang akhirnya gue mainin dan ternyata seru. Ini dia review gue tentang Project Zomboid. Selamat datang di GameBrank dan kali ini gue akan mereview game Survivor Zombie yang masih beta padahal udah bertahun-tahun umurnya di Steam. Project Zomboid dari The Indie Store ini udah ada dari 2013 dan gue baru mainin di 2023. Karena gue lagi banyak libur dan gue diracunin sama Iwan. Project Zomboid ini isometrik zombie survivor ya. Jadi karakter lo keliatan dari atas, dari eagle eye. Grafiknya culun banget tapi gameplaynya wow. Bercerita kan tentang... Gak ada gak bercerita apa-apa ini open world, gak ada story-nya. Sederhananya lo adalah survivor yang mesti bertahan dari kiamat zombie. Gak ada objektif menang dalam game ini, ini bener-bener open world seopen-opennya. Lo akan terus mati, 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 dan mati. Makanya kalau lo main sendiri di game ini menurut gue akan membosankan gitu. Karena lo bingung nih mau ngapain nih kita nih objektif ini nih. Kecuali lo pake mod gitu yang nyiapin objektifnya gitu. Buat lo nemuin vaksin melawan zombie terus game over. Itulah kenapa gue mainnya multiplayer. Barang sama orang-orang di private server. Yang punya private server tentu si Raven Limet. Si Iwan yang ngeracunin gue sama game ini. Dan ketika gue main sama banyak orang, ini game bener-bener baru kerasa serunya. Game ini awal-awal pasti akan membuat lo gak nyaman. Lo gak ngerti mesti ngapain, pencetnya gimana, cara ngelawan zombie, gimana ngelut barang, gimana. Itulah kenapa game ini akan bener-bener bisa lo nikmatin setelah lo selesai tutorial. Dan mempelajari beberapa basic skill di game ini. Yang namanya juga lo survivor. Jadi lo mesti ada basic untuk melawan zombie. Basic bertahan hidup. Dan basic bangun-bangun markas. Setelah itu ini game langsung luar biasa. Seru banget eksplorasinya. Gue jalan kesini nemu hal yang baru, gue jalan kesini nemu hal yang baru. Gue bisa naik mobil, gue bisa maling mobil. Gue bisa pake baseball, gue bisa pake pistol. Gue bisa cuman dorong-dorong zombinya. Gue bisa teriak-teriak biar zombinya ngumpul. Gue bisa ngerusuh dengan cara bikin berisik sebuah kota jadi zombinya ngumpul dan nyerang markas lawan. Sumpah, enak banget, seru banget. Apapun yang lo mau lakuin di dunia nyata, itu juga bisa lo lakuin di zomboid. Bikin tembok, bikin rumah, bikin temboknya tebal, bikin rumah tingkat, bikin rumahnya di barikada jendelanya. Lo bikin tempat penyimpanan buat barang-barang lo. Listrik mati, lo cari generator, lo cari bensin, lo tuang bensinnya. Realistis, nah itu yang kata yang menurut gue tuh pas buat game ini. Jadi kayak gimana ya, kalo lo banyak nonton film zombie atau lo pake basic logic aja, lo tau apa yang lo harus lakuin. Lo mau maling mobil, boleh. Tapi lo udah naikin skill mekanik lo belum sama skill elektrik lo, biar lo bisa nge-hotwire gitu. Jadi biar mobilnya nyala dengan c-c-c-c, karena lo udah ngerti gitu. Gimana cara pelajarinnya? Lo bisa baca buku, lo bisa nonton, lo bisa ngelakuin, taks berulang-ulang sehingga skill lo nambah. Wah, lecet nih bang, gimana caranya? Lo robek baju, terus lo perban. Lo kasih disinfektan. Gue butuh engsel pintu nih. Gimana cara dapetinnya ya? Lalu lo ke rumah random, terus lo hancurin pintunya, lo ambil excelnya. Itu gimana ya? Eh gitu loh, enak gitu loh. Ini game luas, tapi gue udah ngerti gitu apa yang mesti gue lakuin gitu. Tanpa harus gue buka-buka Wikipedianya. Ini yang membuat gue suka sama Zomboid, tapi gak terlalu suka sama Minecraft atau game-game fantasy lainnya. Cara mainnya sama mungkin open world gitu ya. Crafting-craftingnya juga sama gitu. Cuman bahan-bahannya tuh terlalu fantasy. Jadi gue tuh mesti ngecek Wikipedia, atau nanya orang mulu. Kalo di Zomboid, bener-bener use logic gitu loh. Oh, gue butuh TV. Ya lo ke mall, malingin TV-nya di mall. Oh, gue butuh makan. Di rumah orang, di kulkasnya pasti ada makanan yang masih belum basi kalo bentuknya di kaleng. Di game-game fantasy, kadang tuh kayak ginian tuh lelahnya ya alt-tap-alt-tap gue ngecek Wikipedia, tau gak lo? Terus apalagi yang seru, combat sistemnya. Lawan zombie. Disini gak ada zombie-zombie spesial ya kayak life or death gitu. Kecuali lo pake mod gitu. Semua zombie jalannya lambat, dan ya lo mesti pukul beberapa kali untuk dia mati, dan lo bisa dorong dia untuk jatohin bentar, dan jangan sampe tergigit. Gue udah main mungkin 100 jam ya, dan gue pun masih mati. Ini belum ada zombie spesial. Gak ditambahin modnya. Gue udah pake-pakean paling tebel, armor paling bagus, senjata paling bagus, skill-skill paling bagus, gue tetep bisa mati. Jadi gue gak bisa tuh jadi imba gitu, jadi karakter yang OP gitu. Gak bakal, percuma. Ketika lo dihadapkan 1-2 zombie gitu, lo bisa lawan. Tapi ketika 100 zombie keluar, udah dikepung lo, terus gelap lagi ya. Itu gelap di zombo itu enak banget ya, bener-bener. Kayak lo mesti pasang headset untuk dengerin suara zombie di mana. Line of sight lo juga jadi susah untuk ngeliat kiri, ngeliat kanan gitu. Belakang lo bahkan gak keliatan gitu. Susatisfying banget, bro. Ini game zombie survival yang menurut gue tuh orang-orang tuh support ya. Oh, tadi ngomongin maling mobil. Terus kalau kita naik mobil itu susatisfying banget. Kayak nabrakin zombinya, ngelindesin zombinya. Terus realistis gitu kalau ada tumpukan zombinya gede, mobil kita bisa kebalik. Kadang tuh sisi realistisnya gue suka, tapi menyebalkan. Gerti gak lo? Kayak terlalu realistis. Yang di mana please jangan terlalu realistis, karena itu menyusahkan gue dalam bermain gitu. Yang tadi gue bilang gitu. Kan jalanan ya, kalau ada zombie yaudah ya gede-gede-gede aja gitu. Ini mobil gue bisa kepental gitu. Kalau ternyata tumpukannya terlalu tebal. Lo nabrak mobil, mobilnya hancur. Lo bisa kena damage juga. Tanpa gue sangka UIUX-nya tuh awalnya menyebalkan, tapi lama-lama gue suka ya. Yang di mana tuh kayak drag and drop windows gitu. Jadi kayak lo buka tap-tap windows, terus lo tinggal drag barang lo kesini, drop barang lo kesini, loot ini taruh kesini. Barang lo rusak bisa lo jahit, bisa lo repair, bisa lo benerin, bisa lo upgrade. Kayaknya upgrade pake mod sih. Tapi ya seru. Lo kalau bingung tinggal klik kanan gitu. Terus langsung keluar gitu. Kayak ini item bisa dirubah jadi ini, ini item bisa diupgrade jadi ini, ini item bisa ditambah ini menjadi ini. Logic aja gitu juga. Kadang-kadang ketahuan gitu. Kadang yang nyembelinnya banyak item-item yang ada, tapi harusnya gak perlu diada-adain gitu. Kayak junk item gitu. Mainan bocil lah, terus karet lah, plastik lah, yang kayaknya gak perlu ada di zomboy, tapi ya terlalu realistis gitu. Lo pake senjata, bunuh zombie gampang, tapi suaranya berisik, jadi zombie-zombie pada keluar. Gila, gila, gila. Di server yang Iwan bikin, kita gak ada refresh item ya. Jadi kalau misalnya udah dilute, yaudah ilang gitu item gitu. Dan berasa banget gitu kiamat zombie-nya gitu. Yang mau gak mau lo mesti ekspansi, lo mesti pindah, atau ya lo malingin markas orang. Ini game, kalau lo mainin bareng temen-temen, seribu kali lipat lebih menyenangkan men. Tadinya gue main co-op semua ya, jadi gak ada musuh gitu. Terus sekarang kita main yang ribut gitu. Dan tanpa disangka, sudah ada 20-an player, dan ada 6 fraksi yang siap saling bunuh-bunuhan tengah jalan. Jadi musuh utama kita gak lagi zombie, tapi juga orang dengan automatic rifle. So, sederhananya gue sangat ketagihan main game ini. Ini game cocok banget kalau lo mainin bareng temen-temen lo yang udah lo kenal ya. Lo pada beli server lah, lo sewa server lah, terus lo nikmatin bareng berlima, berenam, bersepuluh gitu. So, Zomboid ini adalah game yang sangat complicated. Banyak banget item, banyak banget option, banyak banget pilihan, banyak banget skill, banyak banget yang bisa lo lakuin di open world ini. Kalau lo emang demen ngerjain ini semua sendirian, dengan berbagai macam kemungkinan, ya silahkan main single playernya. Tapi percaya sama gue, lo sewa server, atau lo beli server, atau lo masuk server orang berbayar, main bareng temen-temen lo, bikin fraksi, dan lo bantai itu zombie, dan lo bantai fraksi-fraksi sebelah, lo colongin barangnya. Very satisfying, dan killing time banget, dan sampai sekarang gue masih mainin, dan gue gak tau kapan gue bisa stop. Shoutout to Iwan dan Dika, yang udah menyiapkan server ini, servernya punya Iwan, yang bayarin Dika. Buat kalian yang mau join server kita, bisa banget. Free, gak perlu bayar, tapi lo mesti bagian dari member and opening. Jadi jangan lupa, lo klik tombol join. Benefit ada banyak, selain lo bisa keluar chatnya, pada saat gue bikin video kayak gini, ya lo bisa join server, Zomboid kita. Free. Buat kalian yang udah main, gimana Zomboid? Comment di bawah. Atau mungkin kalian tau, ada server-server seru, yang mungkin bisa kita jelajah, juga bisa komen di bawah. Ada tips buat bermain Zomboid, kalian juga bisa komen di bawah. Tapi ya, itu aja game break kali ini. Sampai ketemu lagi di review game, yang mungkin game-gamenya, jarang diminin sama orang Indonesia, akan gue review di channel ini. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Sampai ketemu lagi.